5 Jagohan Jilid 2 Dikisahkan Koan Tiong yang menempatkan tentaranya di perkemahan belakang, mendapat habar perkemahan depan mereka sudah kalah. Koan Tiong berpesan pada Sia Ohut dan Pangeran Kiu agar mereka menjaga dengan baik perkemahan mereka. Koan Tiong segera mengerahkan sebagian besar tentaranya pergi menolongi Raja Lou Congkong. Baru saja Koan Tiong berangkat belum berapa jauh, dia sudah berpapasan dengan Raja Lou Congkong. Mereka segera menggabungkan tentara mereka. Comoai yang sudah mengumpulkan sisa laskar perangnya pun telah lari sampai di tempat itu. Ketika mereka periksa tentaranya, hanya sepertiga yang selamat. Melihat keadaan angkatan perangnya begitu buruk, Koan Tiong menggelengkan kepalanya. Semangat juang tentara kita sudah lenyap sama sekali. Kita tidak bisa tinggal diam lama-lama di sini, kata Koan Tiong. Malam itu juga mereka membongkar perkemahan mereka dan berangkat pulang. Tetapi baru berjalan belum dua hari, tiba-tiba mereka melihat sekelompok kereta perang. Kereta perang tersebut berlerot-lerot berjalan mendatangi. Pemimpin pasukan perang itu adalah Hong Chu Seng Hu dan Tong Kok Ji. Comoai segera menyiapkan hangtian keknya, dengan kerasia berseru. Tuanku lekas jalan. Biar aku yang akan bertempur sampai mati di sini, kata Comoai dengan gagah. Sehabis berkata begitu dia melirik ke arah Chin Chu dan terus berkata, kau bantu aku Chin Chu memutarkan senjatanya menerjang Hong Chu Seng Hu, sedang Comoai menyerang Tong Kok Ji. Sementara itu Kan Tiong mengawal Raja Lou Congkong ke tempat yang aman. Xiaohut mengawal Pangeran Kiu. Mereka pergi mencari jalan untuk kabur. Salah seorang Panglima CE berbaju merah mengejar Raja Lou Congkong. Raja Lou melepaskan anak panah. Anak panah itu tepat mengenai jidat Panglima CE itu, dia jatuh terjungkel dari kudanya. Tak lama seorang Panglima CE berbaju putih datang mengejar. Kembali Raja Lou Congkong melepaskan anak panahnya. Panglima itu pun kehilangan jiwanya. Melihat Raja Lou Congkong pandai memanah, tentara CE gentar mereka tidak berani mengejar terlalu dekat. Koan Tiong menggunakan tipu muslihatnya. Sambil melarikan diri dia tinggalkan satu persatu kereta perangnya. Selain itu persenjataan dan lain-lain barang. Dia berbuat begitu dengan sengaja yaitu untuk mengumpan agar musuh mengambilnya. Dengan kera begini Koan Tiong berhasil membuat musuh jadi lambat melakukan pengejaran pada mereka. Akhirnya Koan Tiong bersama anak buahnya bisa luput dari bahaya maut. Waktu itu Como Ai yang pundak kirinya terkena bacokan musuh, masih bisa bertarung membunuh tentara CE. Beruntung dia bisa menerobos keluar dari kepungan musuh. Tetapi kasihan sekali Chin Chu, dia telah binasa dalam peperangan itu. Sesudah Raja Lou Congkong dan kawan-kawannya bisa keluar dari bahaya, mereka seperti ikan yang baru lolos dari jala. Dengan terbirit-birit mereka melarikan diri pulang ke negeri Long Sepeng dan Tongkok Ji dari pihak CE. CE mengejar mereka sampai melewati sungai Bun Sui. Serangan mereka itu berhasil merampas sawah-sawah yang ada di daerah Bun Yang. Tanah pesawahan itu termasuk ke dalam bilangan negeri Long. Kemudian mereka menempatkan tentara di sana untuk menjaga tempat itu. Sesudah itu barulah mereka pulang ke negeri CE. Begitulah tentara CE telah mendapat kemenangan besar dan pulang ke negerinya dengan gembira sekali. Esok paginya, Raja CE Hoangkong alias Pangeran Xiaopek duduk di atas tahta. Semua menterinya datang memberi selamat. Pao Shok Ji lalu maju ke hadapan Raja CE Hoangkong. Sekarang belum waktunya menerima ucapkan selamat, karena Pangeran Kyo masih ada di negeri Long. Bukan saja dia dibantu oleh Koan Tiong dan Xiaohut yang cerdik, Raja Long Congkong pun sepenuhnya membantu mereka. Sekarang apa yang harus kita lakukan tanya Raja CE Hoangkong. Saat berperang di Kiansi, Raja dan Panglima Negeri Long bisa dikatakan sangat ketakutan. Kata Pao Shok Ji, hamba akan memimpin tiga pasukan tentara pergi ke tanah Long. Di sana hamba akan mengajukan permintaan kepada Raja Long. Aku minta supaya dia membunuh Pangeran Kyo. Aku yakin karena takut pada kita, mau tidak mau terpaksa dia harus menuruti permintaan kita itu. Ya, kau benar. Sekarang untuk urusan negara aku serahkan kepadamu, kata Raja CE dengan girang. Pao Shok Ji segera memilih kereta perang, kuda dan tentaranya. Kemudian dia pimpin pasukan besar mereka berangkat sampai di daerah Bunyang. Di sini dia perintahkan sepeng membawa surat untuk dipersembahkan kepada Raja Long Congkong. Surat Pao Shok Ji kira-kira demikian, aku Pao Shok Ji, dengan segala hormat mempersembahkan surat ini kepada Lu Hian Hou Tianhi. Sebagaimana Hian Hou tentu sudah mengerti, di dalam rumah boleh ada dua majikan, sedang di dalam negara tidak boleh ada dua orang raja. Sekarang Rajaku sudah merawat kelenteng leluhurnya dengan sempurna, tapi Pangeran Kiu hendak mencoba merampas darinya, apakah ini bukan kelakuan yang sangat durjana? Tapi karena Rajaku masih mengingat kecintaan dan persaudaraan dengannya, dia tidak tega untuk menjatuhkan hukuman kepada Pangeran Kiu sendiri, karena itu dia ingin meminjam tangan Hian Hou untuk menghukum Pangeran Kiu. Mengenai Kuan Tiong dan Sia Ohut mereka musuh Rajaku, maka Rajaku minta supaya mereka dikirim ke negeri Cie, karena hendak dibunuh di hadapan kelenteng Raja Cie Siang Kong Almarhum. Begitu surat itu selesai. Surat diserahkan pada Sekeng. Ketika Sekeng akan berangkat Pao Syok Ji berpesan agar Sekeng berhati-hati. Kua Antiong seorang yang pandai luar biasa. Aku sudah bicara dengan Cukong kita hendak memakai dia sebagai pembantu kita. Kau harus jaga dengan hati-hati jangan sampai dia. Binasa, kata Pao Syok Ji. Bagaimana jika Raja Loh Congkong hendak membunuhnya tanya Sekeng Sangsi? Katakan karena Kuan Tiong telah memanah Raja Cie Hoan Kong, dia akan dibunuh sendiri oleh Raja Cie. Pasti Raja Loh akan percaya hal ini, kata Syok Ji. Sebenarnya kita ingin menyelamatkannya. Ya, baiklah, kata Sekeng sambil berjalan pergi. Dia akan menyampaikan surat dari Pao Syok Ji kepada Raja Loh Congkong di negeri Loh. Tatkala Raja Loh Congkong sudah menerima surat dari Pao Syok Ji dan sudah membacanya, dia bersungut-sungut. Lalu berkata kepada si Pek, Dulu karena aku tidak menuruti nasihatmu, angkatan perangku hancur berantakan. Sekarang aku ingin bertanya, apakah aku harus membunuh Pangeran Kiu atau membelanya terus? Mana yang lebih baik menurutmu? Sekarang si Opek sudah menjadi raja. Sekalipun baru, ia sudah bisa memakai orang-orang yang bijaksana. Para panglimanya gagah berani, menteri-menterinya cekatan. Dia mampu mengalahkan tentara kita di Kiansi. Semua ini satu bukti bahwa ia bukan tandingan Pangeran Kiu, kata si Pek. Apalagi sekarang tentara CE sudah masuk ke perbatasan negeri kita. Kejadian ini merupakan bahaya besar yang mengancam kita. Maka sebaiknya tuanku bunuh saja Pangeran Kiu dan berdamai dengan negeri CE. Waktu itu Pangeran Kiu, Koan Tiong dan Xiaohut semuanya sedang tidak ada. Mereka ada di Sengtau. Mendengar nasihat dari si Pek, Raja Lau Congkong langsung setuju. Dia segera memerintahkan Pangeran Hian. Kau bawa pasukan secukupnya, bunuh Pangeran Kiu, juga tangkap Koan Ting dan Xiaohut. Bawa kemari kata Raja Lau. Berangkatlah Pangeran Hian menuju ke Sengtau. Ternyata Raja Lau Congkong terpengaruh oleh surat dari Pao Chokji. Begitu Pangeran Hian sampai, dia langsung mengepung gedung kediaman Pangeran Kiu. Kedatangan Pangeran Hian ke Sengtau telah membuat kaget dan sedih Pangeran Kiu dan pengikutnya. Koan Tiong dan Xiaohut menangis sedih sekali. Mereka berat untuk berpisah dengan junjungannya itu. Tetapi apa yang bisa mereka lakukan, apa yang bisa mereka minta? Mau tidak mau terpaksa Pangeran Kiu harus menerima hukuman mati. Koan Tiong dan Xiaohut terpaksa harus siap ditangkap dan dibawa ke negeri CE. Ketika Xiaohut hendak dimasukkan ke dalam kerangkengnya, Xiaohut mendungak ke langit. Dan berkata, ayah mendapat bencana, anak harus ikut binasa, itu baru bisa disebut anak yang berbakti. Raja atau junjungan mendapat celaka, hambanya ikut mati, itu baru bisa disebut menteri yang setia. Sudah selayaknya aku ikut Pangeran Kiu mati. Aku tidak mau Dipermalukan dan menerima begitu saja kaki dan tanganku di Borgol sehabis berkata begitu Xiaohut membenturkan kepalanya ke sebuah tiang batu. Saat itu juga rohnya melayang ke akhirat. Sejak dahulu kala jika ada raja mendapat celaka, ada hambanya yang ikut mati, juga ada menterinya yang tetap hidup. Biarlah aku tetap hidup supaya aku bisa masuk ke negeri CE. Kelak aku bisa membalaskan sakit hati Pangeran Kiu dan rasa penasarannya, pikir ke Antiong. Dia menyerahkan diri untuk diikat dan dimasukkan ke dalam kereta kerangkeng. Sesudah Pangeran Yan mengambil kepala Pangeran Kiu yang telah dipenggal juga kepala Xiaohut, dia bergegas mengiringkan kereta kerangkeng kembali ke Istana Loh. Ketika Pangeran Yan sampai, dia serahkan kedua kepala korbannya kepada Raja Loh. Raja Loh sedikit kaget. Dia menghelah nafas berulang-ulang. Sipek buru-buru mendekati Raja Loh. Sambil berbisik, menurut penglihatan hamba, pasti Kuan Tiong tidak akan dibunuh, malah akan jadi pembantu utama di dalam negeri CE. Dia pandai luar biasa. Lalu bagaimana menurut pendapatmu? Tanya Raja Loh. Jika dia tidak dibunuh dan malah dipakai oleh Raja CE Hoan Kong, negara CE akan menjadi jagohan di ini zaman. Bukan tidak mungkin kelak negeri Loh akan mengalami hal-hal yang tidak enak karena diganggu oleh negeri CE, kata Sipek. Kalau begitu apa akal kita sekarang tanya Raja Loh Congkong? Karena kita sudah tahu Raja CE Hoan Kong tidak akan membunuh Kuan Tiong, sebaiknya Tuan Ku pura-pura memintakan ampun untuk Kuan Tiong. Jika permohonan Tuan Ku dikabulkan, mau tidak mau Kuan Tiong jadi hutang budi kepada Tuan Ku. Karena dia hutang budi pada kita, maka aku yakin dia mau bekerja di tempat kita. Jika hal itu bisa terjadi, kita tidak perlu gentar lagi pada negeri CE. Sudah pasti akan datang saatnya untuk kita membuat pembalasan kepada mereka. Jika kita pakai Kuan Tiong menjadi pembantu kita dan dia tinggal bersama kita di sini, sahut Loh Congkong dengan pelahan, maka aku khawatir sekalipun kita sudah membunuh Pangeran Kiu, tetapi tidak urung Raja CE tetap marah dan tetap penasaran. Kejengkelan merk belum hilang. Selanjutnya kita akan tetap bermusuhan dengan mereka. Jika Tuan Ku tidak mau memakai dia, lebih baik Tuan Ku bunuh saja sekarang juga. Tuan Ku serahkan jenazahnya kepada CE Hoan Kong, kata si Pek dengan suara dalam, satu. Ya, baiklah, sahut Loh Congkong. Raja Loh mengeluarkan perintah untuk membunuh Kuan Tiong. Ketika sepeng, panglima dari negeri CE mendengar khabar ini, dengan tersipu-sipu dia menemui Raja Loh, Kuan Tiong telah memanah Raja Ku. Untung panahnya hanya mengenai sangkutan anginnya. Raja Ku sakit hati benar kepadanya, kata sepeng sedikit agak cemas. Karena dia mendapat tugas untuk menjaga keselamatan Kuan Tiong. Kemudian dia memberi alasan begini, karena itu Raja Ku ingin membunuh dia dengan tangannya sendiri. Alasan beliau untuk memuaskan rasa penasaran hatinya. Jika hanya diantarkan jenazahnya, ini sama juga dia belum Kuan Tiong. Mendengar keterangan tersebut Raja Loh Congkong percaya saja pada ucapan sepeng. Dia mengurungkan niatnya membunuh Kuan Tiong. Kemudian memerintahkan agar Kuan Tiong dimasukkan kembali ke dalam kerangkengnya. Kemudian Raja Loh menyerahkan sepucuk surat balasan bersama kepala pangeran Kiyu dan Xiaohut kepada sepeng. Sesudah mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat berpisah sepeng pulang ke negeri CE. Kuan Tiong sadar ketika mendapat perlakuan begitu, ini pasti tipu muslihat dari Pao Sook Ji yang hendak menolong dia. Tapi Kuan Tiong tetap khawatir pada sipek. Dia tahu siapa sipek ini. Dia seorang ahli pikir yang pandai di negeri Loh. Meskipun dia melepaskan dirinya, siapa tahu dia berbalik pikir. Karena menyesal, kemudian sipek mengirim orang mengejarnya. Maka celakalah dia. Setelah berpikir seketika lamanya, Kuan Tiong mendapat satu ide yang bagus. Dia menciptakan sebuah pantun atau syair burung hanggok. Kemudian dia minta orang-orang yang menarik kerangkengnya menyanyikan syair yang diciptakannya tersebut. Bunyi syair itu begini. Hanggok, hanggok, sayap dan kakimu diikat, tidak bisa terbang, tidak bisa berbunyi di kurungan tinggal merungkut. Langit begitu tinggi, bumi begitu tebal, mengapa bertindak acuat? Di bulan 9 cukulah 360 hari yang tercatat. Cenderongkan leharmu berteriak menangis perkara dulu jadi teringat. Hanggok, hanggok, Allah menciptakan sayap maka bisa terbang. Allah menciptakan kakimu maka kau bisa gampang berlari, bertemu jala pikatan siapakah yang membawa pulang? Satu pagi rusakan kurungan turun di darat tidak sembarangan. Ha, sungguh kasehan pemanah berpikir bimbang. Orang-orang yang menarik kerangkeng ketika mendapat nyanyian itu jadi girang. Sambil menarik kerangkeng mereka bernyanyi. Mereka sambil berlari-lari seperti tidak mengenal lelah karena senang. Dengan demikian kendaraan mereka dilarikan dengan kencang. Biasanya perjalanan memakan dua hari, tapi hanya dijalani dalam sehari saja. Tak terasa mereka sudah keluar dari wilayah neger Loh. Tak kalah rombongan yang membawa Kuantiong sudah berjalan jauh, benar saja sipek menyesali Raja Loh Congkong. Kita telah melakukan kesalahan besar membebaskan Kuantiong dalam keadaan masih hidup. Kelaknya akan menjadi penghalang kita kata sipek. Raja Loh Congkong kaget. Dia sadar pada kesalahnya. Segera dia perintahkan pangeran yang untuk segera mengejar rombongan dari negeri CE itu. Jika sudah tersusul Kuantiong harus dibunuh. Tetapi mereka sudah terlambat. Kuantiong bersama rombongan negeri CE sudah tidak terkejar lagi. Terpaksa pangeran yang dari negeri cowo pulang dengan tangan kosong. Setelah rombongan yang membawa Kuantiong sampai di Tiongho, di tempat itu mereka disambut oleh Pao Shokji. Kedatang Kuantiong diumpamakan sebagai kedatangan sebuah barang berharga. Dengan dirang Pao Shokji berkata, selamat datang sahabatku Kuantiong. Syukurlah kau tidak sampai kenapa-napa. Pao Shokji memerintahkan orangnya agar merusakkan kerangkeng dan mengeluarkan Kuantiong dari dalam kerangkeng tersebut. Sebelum ada izin dari raja kau tak boleh membuka kerangkengku, sahabatku kata Kuantiong. Dia mencoba mencegah tindakan Pao Shokji. Oh, itu tidak apa-apa kata Pao Shokji sambil tertawa. Aku akan usulkan agar kau dijadikan pembantunya. Akaha itu tidak mungkin, kata Kuantiong. Aku bersama Xiaohut membantu pangeran Kiu, tetapi gagal. Tetapi aku tidak ikut mati bersama junjunganku. Aku malu sekali. Mana aku? Punya muka menakluk, padahal Xiaohut rela mati untuk junjungan kami. Pendapatmu salah, sahabatku kata Pao Shokji dengan sabar. Orang yang bercita-cita tinggi, tidak perlu menghiraukan perasaan malu. Aku yakin kau mampu bekerja hebat. Rajaku membutuhkan orang sepertimu. Mengapa hanya karena ingin menjaga moral, kau sia-siakan hidupmu? Sudahlah jangan kau pikirkan itu. Kuantiong tetap bengong saja tidak berkata suatu apa. Pao Shokji membebaskan Kuantiong dari ikatannya. Dia minta Kuantiong tinggal dulu di Tionghu untuk sementara waktu. Kemudian dia pergi ke kota Limcu menemui Raja C.E. Hoangkong. Ketika bertemu pertama-tama Pao Shokji menyatakan duka cita atas wafatnya pangeran Kiu. Sesudah itu baru dia mengucapkan selamat kepada Raja C.E. Hoangkong. Oh, mengapa kau harus mengucapkan berduka cita tanya Raja C.E. Hoangkong heran? Bagaimanapun pangeran Kiu adalah kanda tuanku. Karena masalah negara tuanku terpaksa membinasakan saudara sendiri. Bagaimana hamba tidak menyatakan ikut berduka cita kata Pao Shokji dengan sangat berduka. Tetapi mengapa kau mengucapkan selamat kepada ku tanya C.E. Hoangkong pula. Kuantiong orang yang luar biasa pada masa ini jika dia dibandingkan dengan Xiaohud. Kuantiong bukan bandingan Xiaohud, kata Pao Shokji. Sekarang hamba sudah membawa dia sampai kemari dalam keadaan hidup. Dengan demikian tuanku mendapatkan seorang perdana menteri yang pandai. Mana mungkin hamba tidak mengucapkan selamat? Oh, mengenai dia kata Raja C.E. Hoangkong. Apakah sudah lupa Kuantiong telah memanahku? Tahukah kau, sampai sekarang panahnya masih aku simpan. Setiap kali aku ingat pada perbuatannya, aku sakit hati sekali. Sekalipun aku makan dagingnya, tetapi aku belum puas. Bagaimana aku bisa memakai dia? Hamba harap tuanku tidak salah mengerti, kata Pao Shokji. Orang yang menjadi hamba seseorang, mereka harus membela majikannya. Ketika Kuantiong memanah tuanku ketika itu dia hamba pangeran Kyo Amarhum. Jika tuanku pakai dia, hamba yakin dia akan setia kepada tuanku. Apalagi tuanku pun selamat, itu urusan kecil. Mulanya Raja C.E. tetap menolak. Tetapi sesudah terus dibujuk akhirnya dia menurut juga. Baiklah, aku setuju kata Raja C.E. Bebaskan dia. Pao Shokji Girang. Dia pamit pada Raja C.E. Hoangkong dan menemui Kuantiong. Diajaknya Kuantiong tinggal di rumahnya. Sejak saat itu siang dan malam mereka bercerita panjang lebar berdua saja. Ketika Raja C.E. Hoangkong memberi ganjaran pada orang yang berjasa. K.H.O.H. diangkat. Menjadi sukeng ditambah di hadiahi tanah untuk perusahaan. Pao Shokji akan diangkat. Menjadi siangkeng dengan tugas mengurus pemerintahan. Tetapi Pao Shokji menampik pangkat itu. Tuanku baik kepada hamba, hamba pun hidup bahagia. Semua sudah cukup bagi hamba. Tetapi menjadi siangkeng, hamba tidak bersedia. Mengapa begitu? Aku sudah tahu kepandayanmu, kata C.E. Hoangkong. Terus terang hamba harus mengaku, sesungguhnya hamba tidak punya kepandayan seperti dugaan tuanku, kata Pao Shokji bersungguh-sungguh. Hamba cuma punya sifat selalu berhati-hati dan tertib dalam pekerjaan. Hamba selalu menjaga adat istiadat menurut aturan. Kepandayan hamba itu cuma cukup untuk kewajiban seorang yang menjadi hamba. Jelas belum bisa dikatakan punya kepandayan untuk mengurus pemerintahan sebuah negara. Misalnya ke dalam dia harus bisa mengamankan rakyat, keluar dia harus bisa menalukan bangsa I.E.D. 4 penjuru. Pahalanya tercatat oleh Dewan Kerajaan, kebajikannya tersiar pada semua raja-raja muda. Negeri jadi sentausa, raja banyak rezekinya, pahalanya terukir di Batu Pualam, namanya termasyur beratus-ratus tahun. Ini barulah pembantu raja atau pelaksana pekerjaan raja. Lalu bagaimana hamba bisa memangku jabatan yang tuanku tawarkan itu, jika hamba sendiri mengaku tidak mampu? Paras raja C.E. Hoan Kong berubah girang. Raja C.E. menjatuhkan diri berlutut di hadapan Pao Shokji. Menurut apa katamu barusan, apakah sekarang kau pikir sudah ada orang yang kau katakan itu? Aku harap kau suka menolong menunjukkannya kepadaku, kata raja C.E. Pao Shokji dengan sikap kikuk segera mengangkat untuk membangunkan raja C.E. Hoan Kong. Kemudian dengan suara tegasia berkata, jika tuanku tidak mau mencari orang lain, ya sudah. Tetapi jika mau tahu orang itu siapa adanya, orang itu keantiong. Raja C.E. Hoan Kong terkejut sekali mendengar Pao Shokji menyebut nama itu. Tuanku jangan kaget kata Pao Shokji. Ada lima perkara yang menyatakan bahwa hamba tidak bisa disamakan dengan Kuantiong. Pertama, dalam soal kesabaran untuk menyebarkan kebajikan kepada rakyat. Yang kedua untuk memegang teguh kendali pemerintahan, yang ketiga untuk memimpin rakyat supaya setia dan punya kepercayaan, yang keempat untuk menyebarkan peraturan yang baik di seluruh negeri, dan yang kelima untuk memegang pimpinan angkatan bersenjata. Agar rakyat punya keberanian diri medan perang. Semua pengetahuan itu tidak hamba miliki seperti yang dimiliki oleh Kuantiong. Kalau begitu, silakan kau panggil dia kemari, aku hendak menguji kepandainya, kata C.E. Hoan Kong. Harap tuanku jangan terlalu menggampangkan saja, kata Pao Shokji sambil tersenyum. Karena orang yang rendah tidak bisa mendekati para bangsawan, yang miskin tidak bisa bergaul dengan orang kaya dan yang berjauhan tidak bisa mencintai benar-benar. Tuanku hendak memakai Kuantiong. Jika tuanku tidak memberi kedudukan sebagai Perdana Menteri, dan memberi dia gaji yang besar. Tuanku tidak menghormatinya seperti tuanku menghormati ayah atau kanda sendiri. Itu tidak bisa terjadi. Perdana Menteri adalah menteri yang terutama. Jika tuanku akan memanggil dia dan tuanku tidak memberi jabatan Perdana Menteri, berarti tuanku tidak menghargainya. Apabila seorang Perdana Menteri tidak dihargai, maka Raja pun pasti tidak akan orang indahkan. Seorang yang luar biasa, harus dihormati dengan aturan luar biasa juga. Sebaiknya tuanku memilih hari yang baik, kemudian baru pergi menyambut dia. Dengan bersikap begitu, rakyat seluruh dunia akan mengetahui bahwa tuanku telah menghargai orang pandai dan menghormati orang terpelajar. Apalagi jika tuanku tidak dendam sekalipun orang itu bekas musuh tuanku. Lalu siapakah orang yang tidak ingin datang bekerja dan mengabdi kepada Kerajaan C.E. nanti? Baiklah, ku turuti nasihatmu itu, kata Raja C.E. Hoan Kong sambil menganggukan kepalanya. Kemudian Raja C.E. memerintahkan seorang berpangkat taisu memilih hari baik untuk menyambut ke Antiong. Pao Shok Ji sangat girang. Sesudah pamit kepada Raja C.E. Hoan Kong dia menemui ke Antiong. Dia antarkan sahabatnya ini pergi ke sebuah gedung tamu dan tinggal di situ buat sementara waktu. Ketika sampai waktu yang telah ditetapkan, Pao Shok Ji memerintahkan ke Antiong agar keramas sampai bersih. Dia diberi pakaian dan kopiah seperti pakaian orang berpangkat siang tai hou, 2. Sementara itu Raja C.E. Hoan Kong keluar dari istananya. Dia pergi ke gedung tamu untuk menemui Koan Tiong. Dia ajak Koan Tiong naik kereta dan bersama-sama pergi ke istana. Seluruh rakyat negeri C.E. yang melihat kejadian itu tidak ada yang tidak tercengang-cengang. Setelah Koan Tiong masuk ke dalam istana, dia berlutut di hadapan C.E. Hoan Kong untuk merima dosa dan memberi hormat kepada Seng Junjungan. Hamba seorang tawanan, sudah dibebaskan dari hukuman matip pun sudah sangat beruntung. Bagaimana hamba berani menerima penghormatan lebih dari seharusnya ini kata Koan Tiong dengan sikap hormat. Aku sangat percaya kepadamu, silakan kau duduk dulu, kemudian baru aku mau bertanya, kata Raja C.E. dengan manis. Koan Tiong sekali lagi memberi hormat baru kemudian duduk. Negeri C.E. mempunyai seribu pasukan kereta perang, kata Raja C.E. Hoan Kong sambil tersenyum. Ketika Raja Haikong Almarhum memegang kendali pemerintahan, dengan keangkerannya beliau telah menaklukan Raja-Raja Muda lain, sehingga mendapat pujian dan bergelar sia Opa Ong. Tetapi, sejak Raja C.E. Siang Kong Almarhum memerintah, karena beliau tidak mengurus dengan benar pemerintahan negeri C.E., sehingga negeri C.E. menjadi kacau sekali. Sekarang aku yang mengepalai pemerintahan negeri C.E. ini dan mengeluarkan berbagai undang-undang dan kebijakan. Menurut Anda sebaiknya aku harus mengatur negara ini bagaimana? Tahu adat istiadat, tahu kewajiban, tahu kesucian dan tahu malu. Itulah pempat dasar yang harus dimiliki oleh sebuah negara, kata Keantiong. Jika keempat dasar itu tidak teguh, pasti negeri bisa musnah. Sekarang tuanku hendak membuat undang-undang negara, maka tuanku harus meneguhkan dulu empat dasar itu agar rakyat mengerti dengan jelas. Dengan demikian maka undang-undang bisa ditegakkan dan pamor negara bisa berjalan. Bagaimana caranya membuat rakyat mengerti dan rakyat mau menurut kata C.E. Hoan Kong? Jika ingin membuat rakyat menurut, lebih dahulu aja harus sayang kepada mereka. Kemudian baru kita punya jalan buat menetapkan peraturan bagi rakyat. Bab 2. Sayang kepada rakyat, bagaimana aturannya? Satu kaum mengurus kaum keluarganya sendiri, satu keluarga mengurus keranatnya. Sama-sama mengurus pekerjaannya masing-masing, dan sama-sama menerima hasilnya. Dengan demikian maka rakyat bisa saling mencintai. Bebaskan dosa-dosa lama para terhukum. Perintahkan mereka merawat abu leluhurnya. Mereka dan tuanku harus menolong orang yang miskin dan orang yang tidak punya turunan. Dengan demikian rakyat bisa bertambah banyak. Periksa hati-hati segala hukuman atau dendaan, peringan pembayaran pajak. Dengan demikian rakyat bisa menjadi kaya dan negara menjadi makmur. Harga orang pandai atau seorang terpelajar, suruh mereka mengajar di dalam negeri sendiri. Dengan demikian rakyat bisa tahu adat istiadat. Timbang dulu dengan benar segala perintah yang hendak dikeluarkan, supaya ketika sudah dikeluarkan tidak sampai diubah lagi. Dengan demikian maka rakyat bisa menjadi orang yang jujur dan patuh. Begitulah namanya sayang kepada rakyat. Jika rasa sayang pada rakyat sudah berjalan baik, untuk mengenakan aturan pada rakyat harus bagaimana? Tanya Raja CE lagi. Pelajar, petani, para tukang dan para pedagang, mereka harus digolongkan menjadi empat golongan rakyat. Pelajar harus dibiasakan belajar di sekolah, anak petani harus dibiasakan belajar bertani, anak para tukang dan anak para pedagang, masing-masing harus terus menekuni bidang penghidupannya. Mereka tidak baik bertukar-tukar propesi dengan pekerjaan lain. Dengan demikian penghidupan rakyat bisa jadi enak dan tenteram. Jika rakyat sudah enak dan aman hidupnya, tetapi alat perang tidak mencukupi. Bagaimana harus mengaturnya? Kalau hendak mencukupi alat senjata, harus diadakan dendaan untuk menebus hukuman seseorang yang tertangkap dan kedapatan bersalah. Orang yang berdosa berat harus ditebus dengan seperangkat pakaian perang yang terbuat dari kulit badak. Orang yang berdosa ringan harus ditebus dengan sebuah tameng yang tersalut besi. Orang yang berdosa sangat kecil boleh didenda dengan barang logam. Orang yang dosanya tidak jelas, boleh diberi ampun. Yang perkaranya seri satu sama lain, boleh didenda 12 anak panah. Nanti logam itu jika sudah terkumpul banyak, yang bagus dilebur dibuat pedang atau tombak. Sedangkan besi yang jelek dilebur dibuat cangkul atau parang untuk para petani. Alat perang sudah cukup, tetapi pemakaian uang tidak cukup. Bagaimana baiknya kata raja? Buat parit di gunung dan jadikan itu tambang emas supaya jadi uang. Masak air laut supaya menjadi garam. Penghasilan ini bisa berlangsung terus-menerus di kolong langit selamanya. Terima segala barang-barang yang murah harganya, kumpulkan di suatu tempat atau gudang. Suatu saat barang-barang itu bisa dijual atau dilelang dengan mendapat keuntungan. Buatkan 300 barak untuk perempuan pelacur, yaitu untuk menyenangkan para saudagar yang berdagang keliling. Nanti jika mereka berdatangan dan bermalam di sana, pasti barang-barang mereka terkumpul banyak di tempat itu. Kemudian baru kenakan pada mereka bea atau pajak. Dengan demikian pasti cukup pemakaian uang kita. Uang sudah cukup, tapi asrama atau markas tentara masih kurang banyak. Pengaruh tentara belum besar. Bagaimana mengaturnya? Tentara perlu dipilih yang pandai-pandai saja tidak perlu terlalu banyak. Kekuatan harus hatinya, bukan tenaganya. Sebaiknya tuanku mengatur angkatan perang itu dengan rapih dan tentara harus merawat alat senjata mereka dengan benar-benar. Di dunia ini, hamba belum pernah mendengar ada panglima perang yang bisa menang perang, manakala tentaranya tidak teratur dengan rapih dan alat perangnya tidak terawat baik. Apabila tuanku hendak memperkuat angkatan perang, paling utama harus memperbaiki dulu dengan benar tentaranya. Jika kiranya tuanku percaya kepada hamba, hamba mohon tuanku memperbaiki lebih dahulu pemerintahan di dalam negeri serta mengurus keadaan tentara kita. Bagaimana pemerintahan di dalam negeri harus aku urus tanya baginda. Negeri ini harus dibagi menjadi 21 bagian atau wilayah, 6 bagian untuk orang, pertukangan dan perniagaan, 15 bagian untuk anak sekolah atau orang terpelajar, Orang-orang pertukangan dan perniagaan maksudnya untuk mencukupi keuangan negara. Orang-orang terpelajar untuk mencukupi bala tentara. Para petani untuk mencukupi bahan makanan kita semua. Bagaimana caranya untuk mencukupi bala tentara? 5 buah rumah dijadikan 1 kuih, di tempat itu harus diangkat seorang kuih tiang. Dari 10 kuih harus dijadikan 1 lih, di tempat itu harus diurus oleh seorang yeusu. 4 lih dijadikan 1 lihan, di tempat itu harus diangkat seorang lihan tiang. Dari 10 lihan dijadikan 1 hiang, di tempat itu diatur oleh seorang liang jin. Ini namanya peraturan bala tentara. 5 buah rumah menjadi 1 kuih, ialah 5 orang menjadi 1 barisan. Kuih tiang yang memimpin mereka. 10 kuih menjadi 1 lih, jumlahnya 50 orang menjadi 1 pasukan kecil. Li yeusu yang memimpin mereka. 4 lih menjadi 1 lihan, jumlahnya 200 orang dan menjadi 1 pasukan. Lian tiang yang memimpin mereka. Yang 10 lihan menjadi 1 hiang, jumlahnya 2 ribu orang dan menempati 1 asrama. Hiang liang jin yang memimpin mereka. Di dalam 5 hiang harus diangkat seorang sutiang, dari jumlah 10 ribu serdadu dijadikan 1 pasukan dan dipimpin oleh 5 hiang. Dari 15 hiang bisa terdapat 300 orang, lalu mereka dipecah menjadi 3 pasukan perang. Tuanku yang memimpin pasukan yang berada di tengah. 2 orang putra Kho hiang masing-masing mengetalai 1 pasukan. Dalam 4 musim pada saat senggang, iseng-iseng boleh pergi berburu. Sekalian untuk berlatih perang. Musim cun disebut kso, saat itu untuk mencari binatang yang tidak hamil. Binatang itu boleh diburu. Pada musim hiang disebut biau, saat ini untuk menghindari bahaya merusak tanaman dan pepohonan. Pada musim ciu disebut sian, jalankan pembasmian pada segala binatang buas dan berbahaya. Pada musim yang disebut siu, saat ini untuk melakukan pemeriksaan pasukan keamanan, juga sekaligus untuk memberi ganjaran kepada yang berpahala. Kemudian perintahkan rakyat belajar soal kemiliteran, tentara diatur di asramanya, dan asrama tentara harus diatur di sebuah tegalan jauh dari kota. Juga jauh dari rumah penduduk. Apabila mereka sudah memahami pelajaran kemiliteran, jangan biarkan mereka berpindah-pindah. Mereka semua harus bersembahyang kepada Allah, beragama, dan mengangkat sumpah. Satu sama lain harus saling membela. Susah dan senang harus bersama-sama. Dalam perang di waktu malam bisa saling mengenali suara masing-masing. Ini penting sehingga tidak jadi salah bunuh. Jika berperang di siang hari meti mereka harus bisa saling mengenali. Dengan demikian mereka tidak kalut. Dengan demikian mereka akan selalu bergembira dan senang. Meskipun mereka mati di medan perang, mereka akan merasa puas. Tegasnya tinggal bersama-sama senang, mati bersama-sama sedih. Berjaga bersama-sama keras, perang bersama-sama gagah. Jika negeri CE punya 30 ribu prajurit saja, sudah cukup untuk negeri CE menjagoi di kolong langit. Jika tentara sudah kuat, bolahkah kita segera menaklukan raja-raja muda yang ada di sekitar kita? Tanya baginda. Jangan. Sebelum kerajaan Ciu dijaga kuat dan tetangga negeri belum menaluk. Jika tuanku hendak menaklukan seluruh raja muda, sebaiknya junjung tinggi kerajaan Ciu dulu. Kita harus damai dan rukun dengan tetangga negeri, kata Kuantiong. Kalau begitu, bagaimana seharusnya mengaturnya? Periksa dulu tanah-tanah yang menjadi wilayah kita, kata Kuantiong. Kembalikan tanah-tanah milik rakyat yang terampas. Lakukan kunjungan ke daerah dan kirim utusan ke berbagai negara dan bawa bingkisan berharga. Tetapi kita jangan menerima barang antaran orang kepada kita. Dengan demikian maka di seluruh penjuru negeri, suka kepada. Pasti mereka bersedia mendekati negeri kita. Perintahkan 80 orang terpelajar dengan naik kereta, naik koda, dan membekal pakaian dan uang. Mereka harus pergi mengembara keempat penjuru negeri. Tugas mereka adalah untuk mengundang orang-orang pandai di seluruh dunia supaya datang ke negara kita. Perintahkan orang kita membawa barang berharga dan suruh mereka berjualan di empat penjuru negeri. Tujuannya adalah untuk menyelidiki keadaan orang-orang dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Jika kita menemukan tanah yang sangat bagus, maka negara itu harus kita duduki. Kita boleh memperluas tanah jajahan. Manakala ada yang berbuat keji, maupun kekacauan serta mengusir atau membunuh raja mereka. Binasakan dia. Tuanku boleh membangun kekuasaan dan pengaruh. Dengan demikian bisa diharapkan semua raja muda yang ada di berbagai negeri akan berdatangan untuk megabdi kepada tuanku. Kemudian tuanku ajak mereka menghormati kerajaan Ciu, dan perintahkan agar mereka melanjutkan mengantar rupeti ke negeri kita. Dengan demikian kerajaan Ciu bisa dimuliakan kembali. Jika semuanya sudah bisa terjadi, sekalipun tuanku hendak menolak gelar hangpek, pasti akan tuanku miliki juga. Begitulah dengan beruntun sampai selama tiga hari Raja C.E. Hoan Kong dan Koan Tiong telah membicarakan masalah mengurus negara. Karena mereka mendapat kecocokan, maka mereka tampak tak pernah merasa bosan. Raja C.E. Hoan Kong yakin Koan Tiong memiliki kepandayan yang luar biasa. Tentu saja C.E. Hoan Kong girang sekali. Dia pantang tidak makan barang bernyawa selama tiga hari. Kemudian dia mengadakan sembah yang dikelenteng Raja C.E. Siang Kong almarhum. Dia bilang dia akan mengangkat Koan Tiong menjadi perdana menterinya. Mula-mula Koan Tiong menampik jabatan yang diberikan oleh C.E. Hoan Kong. Tetapi C.E. Hoan Kong dengan manis budi berkata, Aku terima baik segala saran dan nasihatmu untuk menjalankan pemerintahan di negeri C.E. Aku ingin cita-citaku tercapai seperti yang aku harapkan. Karena itu aku hendak mengangkatmu menjadi perdana menteriku, tetapi mengapa kau menolaknya? Oh, bukan hamba menolak kata Koan Tiong. Hamba mendengar ada pepatah kuno mengatakan, Adanya sebuah hutan rimba, bukan hanya karena sebatang pohon. Begitupun terjadinya samudera yang luas. Juga bukan cuma karena sebuah sungai. Maka jika tuanku hendak melaksanakan usaha besar dan mulia itu, Sudah seharusnya tuanku memakai lima orang budiman yang lainnya. Siapakah kelima orang budiman itu? Tanya Raja C.E. Hoan Kong. Pandai mengimbangi keadaan. Mengerti harus bicara tegas atau lunak. Dalam hal ini hamba tidak bisa menyamai seeng. Hamba mohon angkatlah dia menjadi tai suheng. Membuka tanah untuk meluaskan pertanian, Dan mengumpulkan ransum sebanyak-banyaknya. Atau memperbaiki penghasilan dari tanah. Dalam hal ini hamba tidak bisa seperti lengwat, Hamba mohon tuanku mengangkatnya menjadi tai suh tian. Di lapangan yang luas, Kereta perang atau tentara tidak berani bergerak, Tetapi sekali ia bunyikan genderang perang, Tiga pasukan tentara tidak menghiraukan bahaya maut dan mereka akan maju terus. Dalam hal ini hamba tidak bisa dibandingkan dengan Ongcu Senghu, Maka hamba mohon angkatlah dia menjadi tai suma. Memutuskan perkara dengan adil, Tidak membunuh yang tidak bersalah, Dan tidak menghukum orang yang tidak berdosa. Dalam hal ini hamba tidak bisa menandingi pin si bu, Maka hamba mohon tuanku mengangkat dia menjadi tai suheng. Tidak peduli dia raja atau siapa saja, Dengan setia diberinya nasihat. Dia tidak takut kepada hukuman mati, Juga tidak serakah pada kekayaan atau kebesaran. Dalam hal ini hamba tidak bisa disamakan dengan tongkok ji, Maka hamba mohon tuanku mengangkat dia menjadi tai kan. Jika tuanku hendak mengatur negeri dan Memperkuat angkatan perang. Maka dari kelima pembesar yang hamba sebutkan tadi, Hamba kira mau tidak mau harus tuanku pakai mereka. Dengan dibantu oleh mereka, Jika tuanku hendak menjadi jago dari raja-raja muda di kolong langit ini, Meskipun hamba ini tidak pandai. Apa boleh buat hamba bersedia memangku jabatan perdana menteri yang tuanku tawarkan kepada hamba? Mendengar saran-saran dari keantiong serta mendengar kesediaannya untuk menjadi perdana menteri asal dibantu oleh kelima orang yang pandai itu, Raja C. E. Hoan Kong senang sekali. Segera dia mengangkat Koan Tiong menjadi perdana menteri. Sedang sepengkawan-kawannya, mereka berjumlah lima orang, Semua diberi jabatan menurut saran Koan Tiong. Sesudah itu Raja C. E. Hoan Kong memerintahkan membuat undang-undang. Sesudah selesai lalu digantungkan di depan pintu kota. Raja C. E. Hoan Kong ingin melaksanakan gagasan Koan Tiong. Koan Tiong memegang pemerintahan negeri C. E. sebagai PMDA dibantu oleh lima orang budiman. Dengan giat dan rajin mereka mengurus pekerjaannya. Pada suatu hari, Raja C. E. Hoan Kong berpikir, Ada beberapa sifatku yang kurang baik. Aku sangsi minta pendapat pada Tiong Ho pikir Raja C. E. Karena ingin maju terpaksa dia bicara juga. Perangiku buruk, kata Raja C. E. Aku terlalu suka bersenang-senang. Aku senang berburu, juga paras elok. Apa sifatku itu berbahaya bagi keutuhan negeri ini kata Raja C. E. Tidak, itu tidak jadi soal, sahut Koan Tiong. Kalau begitu apa yang menjadi hambatan dalam memerintah sebuah negara kata Baginda lagi. Dalam pemerintahan seorang Raja tidak memakai orang-orang yang pandai dan bijaksana. Itu adalah hambatan yang pertama. Sudah tahu mereka pandai tetapi kita tidak memakainya, itu yang menjadi hambatan yang kedua. Memakai orang pandai tetapi tidak diandalkan, merupakan hambatan yang ketiga. Mengandalkan mereka tetapi dicampur dengan orang yang derajatnya rendah, itu merupakan hambatan yang keempat, kata Koan Tiong. Baiklah, aku akan memperhatikan masalah itu, kata C. E. Hoan Kong dengan perasaan senang. Sejak saat itu Raja C. E. Hoan Kong memercayakan benar semua masalah kepada Koan Tiong. Akhirnya C. E. Hoan Kong menghormati Koan Tiong yang diberi gelar Tiong Hu. Koan. Tiong mendapat kehormatan lebih daripada K. H. O. I. Raja C. E. Hoan Kong mengumumkan pada semua pembesar. Jika di dalam negeri ada masalah besar. Pertama-tama harus dilaporkan dahulu kepada Tiong Hu, Koan Tiong. Baru kemudian disampaikan kepadaku. Berbagai perkara yang akan dijalankan, semua harus sepengetahuan dari Tiong Hu, Koan Tiong, kata Raja C. E. Para pejabat dan siapapun di negeri C. E. dilarang memanggil Koan Tiong dengan nama panggilan I. E. Go atau namanya lagi. Mereka diharuskan memanggilnya dengan sebutan Tiong saja. Tidak peduli orang itu berpangkat tinggi atau rendah. Ketika Raja Low mendengar khabar negeri C. E. telah mengangkat Koan Tiong menjadi Perdana Menteri, dengan sangat gelusar ia berkata, Ah, sungguh aku menyesal. Mengapa aku dulu tidak mendengar usul sipek, sekarang aku kembali terhina oleh seorang anak kecil. Semakin dia berpikir hatinya jadi semakin panas. Dia siapkan angkatan perangnya hendak menyerang ke negeri C. E. Dia berniat membalas sakit hati ketika dia dikalahkan pada saat berperang di Kiansi. Ketika mendengar khabar negeri Low akan menyerang ke negerinya, Raja C. E. mendongkol sekali, Aku tidak suka orang menyerang ke negeri C. E., maka aku akan mendahului mereka. Apakah setuju kata Raja C. E. pada Koan Tiong? Disiplin tentara kita belum sempurna betul. Saat ini belum boleh dipakai untuk berperang dulu, sahut Koan Tiong. Koan Tiong mencoba mencegah niat C. E. Hoan Kong yang sangat berambisi itu. Tetapi karena geram sekalipun dinasihati oleh Koan Tiong, C. E. Hoan Kong tidak mau meladeninya. Segera dia mengangkat Pao Shokji menjadi jeneral. Dia diperintahkan memimpin angkatan perangnya. Dia diperintah langsung menyerang tanah Tiang Chiak. Ketika Raja Low Congkong sudah mendapat laporan bahwa angkatan perang negeri C. E. sudah datang menyerang lebih dahulu sebelum diserang. Low Congkong kaget, dia memanggil si pe untuk membicarakan masalah itu. Negeri C. E. sangat tangkuh dan keterlaluan menghina kita. Aku ingin tahu bagaimana pendapat dan akalmu untuk melabrak angkatan perang mereka kata Low Congkong. Hamba punya usul ada seseorang yang bisa melawan mereka, sahut sipek. Siapa itu tanya Low Congkong. Namanya Choi, kata sipek. Sekarang sedang hidup menyepi di kampung Tongteng. Terus terang sejak dulu dia belum pernah menjadi pejabat. Hamba tahu betul, dia pandai dan pantas menjadi seorang perdana menteri atau panglima perang. Mendengar penjelasan itu Raja Low Congkong gerang sekali. Dia minta sipek pergi mengundang Choi untuk dijadikan panglima perang. Sesudah pamit pada rajanya, sipek langsung pergi. Ketika sudah bertemu dengan Choi, sipek langsung menyampaikan undangan Raja Low kepada Choi. Ha, 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 kalau begitu orang yang makan daging tidak punya tipu muslihat. Dia mencari akal pada orang yang cuma makan sayuran kata Choi sambil tertawa. Kau benar, kata sipek, sebab orang yang makan sayuran banyak akalnya dia lebih baik dari orang yang makan daging. Kedua sahabat itu berbincang-bincang cukup lama. Semula Choi menolak undangan itu. Tetapi sipek memaksa terus. Akhirnya Choi mau ikut menemui Low Congkong. Ketika mereka sampai, Low Congkong menyilakan Choi duduk. Dia menanyakan berbagai masalah. Akhirnya bicara soal yang dihadapi oleh Low Congkong. Jika kita berperang melawan tanpa menggunakan siasat, mana bisa kita mengalahkan mereka, kata Raja Low. Dalam masalah militer kita harus melihat situasi di medan perang, karena itu tidak bisa dikatakan harus bagaimana, sahut Choi dengan sabar. Jika tuanku percaya, hamba bersedia memimpin pasukan. Soal taktik perangnya, nanti saja di lapangan. Mendengar ucapan Choi, Raja Low senang sekali. Dia ajak Choi naik kereta perang bersamanya. Mereka memimpin pasukan besar berangkat menuju ke daerah Chiang-Ciak. Di pihak angkatan perang CE. Mendengar laporan tentara Raja Low sudah hampir sampai di Chiang-Ciak, Pao Shok Ji buru-buru mengatur rapih angkatan perangnya. Mereka disiapkan untuk bertempur mati-matian. Tidak berapa lama Raja Low Congkong bersama angkatan perangnya tiba di Chiang-Ciak. Dia segera mengatur angkatan perangnya untuk bisa langsung bertempur dengan musuh. Ketika berperang di Kiansi angkatan perang CE yang dipimpin oleh Pao Shok Ji pernah mengalahkan tentara Low. Sekarang Pao Shok Ji jadi kurang waspadat terhadap lawannya. Dia anggap ringan kekuatan musuh. Dengan tidak banyak bicara lagi Pao Shok Ji memerintahkan maju perang. Angkatan perangnya segera bertempur. Pao Shok Ji berjanji. Jika menang anak buahnya akan diberi hadiah. Mendengar suara genderang perang dibunyikan bagaikan suara guntur. Raja Low Congkong memerintahkan anak buahnya menyambut kedatangan musuh. Tapi Chowi menjegahnya. Angkatan perang negeri CE sedang bersemangat. Kita harus sabar dan harus menunggu saat yang tepat melawan mereka, kata Chowi. Setelah berkata begitu Chowi mengeluarkan ancaman pada anak buahnya. Jika kalian berani membuat geladuh, maka kalian akan segera dibunuh, kata Chowi. Ketika tentara negeri CE datang menerjang. Angkatan perang Long sangat kokoh bagaikan tahang besi. Sulit digempur. Karena tentara CE tidak bisa mengalahkannya, terpaksa mereka harus mundur. Tidak lama kemudian dari pasukan CE terdengar bunyi genderang perang. Tiba-tiba datang pasukan CE menerjang. Tetapi kembali mereka harus mundur lagi, karena tentara negeri Long masih tetap diam bertahan seperti semula. Tentara Long takut berperang. Bunyikan lagi genderang perang. Pasti mereka akan segera mundur seru Pao Shokji dengan girang. Pao Shokji memerintahkan tentaranya maju perang mereka menyerang lebih hebat lagi. Mendengar suara genderang perang dibunyikan oleh pihak CE, barulah Chowi berkata, Nah, sekarang saatnya untuk mengalahkan tentara CE. Tuanku perintahkan tentara kita menyerang, kata Chowi. Terima kasih telah menonton!